Kami membahas dan luar biasa Pak Suara Talon ini mengatakan akan menjadi yang terdepan dan kami akan menjadi yang terdepan, Nasdaq maupun Demokrat, untuk menolak isu yang saat ini juga terus meresahkan yaitu wacana sistem pemilu proporsional tertutup versus proporsional terbuka. Sejatinya kita yang terus mengalami perubahan-perubahan sepanjang zaman telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik, yang relevan dan dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk dan dinamis Indonesia ini. Kalau kita kembali lagi ke sistem proporsional tertutup artinya kita setback, mundur sekian belas tahun kebelakang rujilah kita semua karena hak rakyat dirampas. Bukankah kita ingin memilih yang terbaik dari para wakil rakyat maupun pemimpin kita di negeri ini? Oleh karena itu jangan sampai ada hak rakyat yang dirampas sehingga rakyat dipaksa seperti membeli busing dalam taruh. Kita tidak tahu siapa yang akan kita pilih. Inilah sejatinya bagaimana kita ingin mempertahankan sistem pemilu proporsional tertutup. Terima kasih.